Selamat sore semuanya. Ini adalah contoh ANN model menggunakan dataset fashion. Pertama diimport library-nya, dua itu dia akan ngelode, ngelode dataset-nya. Yang ketiga dia akan membuat trend image dan test image. Dia akan merubah jadi label, dijadikan kategorial. Nah ini adalah bentuk modelnya. Ini layer sebelah, layer pertama, layer sebelah kiri dan layer sebelah kanan. Kita membuat dua cabang. Terus habis itu dua cabangnya dijadiin satu, menjadi satu dense layer. Habis itu dibuat model, ini summary-nya. Ini summary layer yang sebelah kiri, layer satu, dua, lima. Yang sebelah kanan layer tiga, empat, sama enam. Nah terus habis itu dia modelnya dikompel. Dikompel menggunakan kategorial cross-centropy. Ini dilihat matriks akurasinya. Nah datanya akan di-trend sebanyak 10 kali. Ini hasilnya. Ini hasil yang pertama. Nah ini adalah plot grafik dari hasil trend-nya tadi. Ini akurasi dibanding file perbedaan akurasinya. Nah ini yang kedua. Kita membuat model lagi menggunakan sparse kategorial cross-centropy. Nah perbedaannya di sini dulu. Di sini aja. Nah ini akan dilihat bedanya. Nah ini dapatkan grafiknya. Grafik dari yang tadi. Menggunakan sparse. Kalau dibandingkan keduanya hampir sama. Malah kelihatan lebih bagus yang atas ya. Maybe yes, maybe not. Tapi tidak terlalu beda memang. Tetapi sparse itu menyelamatkan memori. Yang 0, 0, 0 tidak ada. Tadi kita lihat. One hot encoding itu kan menambahkan 0 banyak banget kan. Sehingga kalau tidak ditambahkan. Kedalam equations 0, 0-nya dibuang. Itu istilahnya pakai cara sparse tadi. Mestinya hasilnya tidak terlalu beda. Tapi cuma memorinya beda gitu. Oh beda di memori itu. Oke. Coba kamu ukurin apa yang tadi itu tabel apa. Trains labels 0 dibandingkan trains labels integer int tadi. Ini. Itu kan isinya begitu. Terus ini. Kalau yang memakai ini. Ini. Nah kan cuma satu angka doang kan. Sembilan ini. Kalau tadi kan sepuluh angka gitu kan. Yang ini satu angka doang. Jadi. Lebih ngirit memory. Karena apa? Samplesnya banyak banget kan. Tadi puluhan ribu kan. Jadi kamu menulis 0. Puluhan ribu. Kalau pakai cara hot encoding akan menghabiskan memori. Tapi hasilnya mestinya emang tidak terlalu beda. Mungkin juga yang one hot encoding sedikit lebih bagus. Karena apa? Datanya lebih banyak. Ya detilnya masih ada. Kalau yang spars kemungkinan detilnya sedikit. Ya saya kira tidak selalu masalah. Ini mungkin randomnya saja sedikit beda kan. Kalau starting randomnya kan selalu berubah kan. Jadi hasilnya sedikit berbeda. Tapi ya kita tidak bisa membedakan dengan gambar atas sama bawah. Itu beda atau tidak. Kalau mata saya itu tidak beda. Itu beda karena random starting pointnya yang beda. Tapi memory jelas pasti beda. Oke. Apakah ada pertanyaan dari yang lain? Atau Mas Jordi mau presentasi hasilnya? Pak coding saya mirip-mirip. Tapi kalau untuk plotnya enggak tahu Pak. Mungkin boleh saya share screen? Ya silahkan. Tapi Pak apa mau direkam? Soalnya masih buruk hasilnya Pak. Oke rekamannya saya matikan supaya enak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Liar. Selamat menikmati.